Ngaka anjir lihat orang ini, kalau tipe 100 25 kali 4, aduh, oke kita menjawab pertanyaan ini Sebenarnya komennya sudah benar, kamu punya komen itu sudah benar bahwasannya tipe 100 itu 25 kali 4 Nah, kamu sendiri tidak pede dengan kalkulasi matematika kamu karena mungkin menganut aliran sumbu pendek Jadi begini ceritanya Nah, di sini sudah saya gambarkan, ini rumah tapi rumah kos Yang kamu komen itu 25 kali 4 kan Misalnya kita membangun rumah kos nih, lahan kita itu 5 per 1 kamar, 5, 5, 5, 5, 5 Berarti berapa nih? Coba kita ulangi pelajaran SD 5 tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, kan jadi 25 tuh Oke, kemudian lebarnya kita punya adalah 4 meter Oke, nah luasannya atau tipe daripada bangunan kosan ini adalah 25 dikali 4 Hasilnya adalah 100 meter persegi kan Nah, tipenya adalah 100 meter persegi Terus bangunan yang 50 kali 2 ada nggak? Ya, ada lah, bangunan itu kan relatif, opsional, kebutuhan lahan, keinginan, dan juga keuangan yang punya pemilik Ya, kalau memang lahannya ada yang 50 kali 2 Itu kan ada seperti hall, tau hall kan? Searching aja di Google Terus kalau rumah macam mana? Oke, begini Jadi luasan sebuah rumah atau tipe rumah itu tidak mentok hanya di satu lantai bos Misalnya ini rumah ya, ini dua lantai nih Tapi kita hitungnya di satu lantai dulu Ini ada ruangannya, satu itu punya luasan 15 meter persegi Ruangan kedua punya luasan 20 meter persegi Ruangan ketiga 10 meter persegi Ruangan keempat 5 meter persegi Jadi kita tambah nih, akumulasi daripada ruangan ini menjadi luas 15 ditambah 20, ditambah 10, ditambah 5 Jadinya kali 50 meter persegi toh Karena ini dua lantai dan presisi antara lantai 1 dengan lantai 2 sehingga dikalikan 2 Lantai 1 50 meter persegi, lantai 2 50 meter persegi Sehingga totalnya adalah 100 meter persegi untuk tipe rumah ini atau luasan ini Ya, bisa dipahami ya Ini kan pelajaran SD bos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!